Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkah untuk semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Raja Pengasian Dan saya disini akan menjelaskan Apa saja Arti dari Raja Pengasian ini Dan khasiatnya Raja Pengasian Atau bisa disebut juga dengan Azimat ini Tentu saja Ada kesamaan antara Azimat Pelarisan atau azimat Kerjian yang lainnya, namun disini Saya membahasnya Tentang Raja Pengasian Bisa kita ambil sendiri Dari kata Pengasian Pengasian sendiri itu bisa bermakna Asih atau walas asih Dimana Di dalamnya penuh banyak makna Yaitu juga bisa Sebagai penakluk Sukma seseorang Bisa juga untuk Menaklukkan hati seseorang Bisa juga untuk pemikat Ya, aura pemikat Untuk memikat Hati seseorang Jadi, Raja Pengasian itu sendiri Bermakna Raja yang diisikan oleh energi Pengasian itu sendiri Untuk Kegunaannya memikat Lawan jenis Anda Baik itu pria maupun wanita Nah, itu pengertian dari Raja Pengasian itu sendiri Bagaimana cara membuatnya Nah, cara membuatnya itu Ini tidak bisa sembarangan orang Karena di dalam Raja ini Nanti dituliskan Beberapa huruf atau angka Yang sudah Tentunya sudah ditentukan Dari ayat-ayat Suci Al-Quran Tentunya Disitu sudah dituliskan Untuk kegunaan Pengasian Yang dimana Kegunaannya nanti Bisa memikat Lawan jenis Anda Yang sudah saya jelaskan tadi Nah, untuk Cara penggunanya bagaimana Nah, cara penggunaan Raja Pengasian ini Bisa dua macam Yaitu Bisa diminumkan Bisa diminum Dan juga bisa dibuat Mandi Yang pertama Untuk diminum Raja ini nanti Bisa dicelupkan Di segelas air minum Yang sudah dibacakan sebelumnya Sebelum Anda Memasukkan Raja ini Kedalam minuman Nanti ada Amal-amal tertentu Yang harus Anda baca Nah, untuk yang dua Hampir sama Namun medianya ini Untuk mandi Anda bisa Celupkan di Ember Untuk Anda mandi Dan amalannya juga Bisa saya hasilkan Nanti sebelum Anda Air itu Sebelum Anda buat mandi Seperti itu Dan apa Ada efek sampingnya Pertanyaan ini Sering kali ditanyakan Oleh klien saya Ya tentunya Pasti ada Ya Efek samping Dari penggunaan Raja penghasilan ini Tentunya Diri Anda Akan Menjadi Lebih Diperhatikan oleh Orang lain Itu yang pertama Jadi Anda Jangan kaget Bila Anda Menjadi Salah satu Seseorang Yang diperhatikan oleh Orang banyak Itu efek sampingnya Jadi tidak ada efek Samping negatif Apapun Karena ini Murni dari Penggalan ayat-ayat suci Al-Quran Dan Tentunya Huruf Wivik yang sudah Ditentukan Nah Mungkin Itu dulu Pengertian Atau penjelasan Mengenai Raja Pengasian Dan Sekian Untuk Anda Yang Mungkin masih Bingung Silahkan Anda Tinggalkan komentar Ataupun Anda Bisa juga Konsultasi dengan Saya Yang sudah Nomor saya Sudah Ditertera Di dalam Deskripsi Video ini Sekian Dan terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh